Jadi tentang bagaimana cara menghitung nilai jual satu jasa fotografi Ini satu pertanyaan bagus ya Dari Mas Habib Habib, Habibi, Habib, atau sebentar Namanya adalah Mas Habibulansori Jadi ini bagaimana cara mengukur nilai jasa kita Misal foto pernikahan, wisuda, dan lain-lain Mohon dijawab Oke, jadi hari ini saya akan share kepada teman-teman semua Tentang bagaimana cara menghitung paket pemotretan Yang nanti akan saya breakdown dari cost-nya Kemudian menghitung harga jualnya bagaimana Karena saya tahu di subscriber ini Di channel youtube saya ini kan 80% bukan fotografer Cuman ada 20% mungkin atau mungkin 10% yang memang hidup dari jasa pemotret Dimana sebenarnya ketika teman-teman punya satu peralatan kamera yang cukup mumpuni aja Misalnya yang sederhana kayak Canon EOS M10 lah Ini kan kamera-kamera sebenarnya kamera-kamera entry level ya Tapi kalau teman-teman mulai pengen jual jasa untuk foto ulang tahun Foto wisuda, foto arisan, foto pengajian, atau foto-foto event apapun Sebenarnya sudah bisa Nah, karena saya memulai karir ini semuanya dari jalur wedding photography Maka yang akan saya jelaskan disini adalah Cara menghitung Intinya price list lah Harga jual foto kita bagaimana So, stay tune guys Selamat sore teman-teman semua Nama saya Bima Aditya Nah, terima kasih sekali sudah datang ke channel youtube saya Jadi ada satu pertanyaan menarik dari Mas Habibulansori Tentang cara menghitung harga jual Jadi cara meng-appraisal diri kita ini seperti apa Nah, saya mau tunjukin beberapa slideshow foto saya Jadi yang akan saya jelaskan kepada teman-teman semua ini adalah real client Dimana lokasi pemotretannya itu Jadi di akhir saya untuk pre-wedding sama wedding Masih tambah satu kali untuk foto kayak Apa ya, dinner ya Jadi satu malam sebelum acara pernikahan itu Blessing ceremony atau pemberkatan, akad nikah, dan sebagainya Itu ada kayak makan malam bersama Jadi yang saya jelasin ini adalah real client Kemudian harga jualnya berapa Dan kurang lebih nanti dapetnya berapa Netnya berapa Jadi sebelum itu semua Saya pengen tunjukin karya-karya foto pernikahan saya Ini guys Oke, jadi tadi udah Lihat teman-teman Jadi tadi itu ada foto pre-weddingnya Foto pre-weddingnya di Jogja Namanya Gumuk Pasir Jadi itu di daerah selatan Jogja Parangkusumo, Parangtrisa, dan sebagainya Ada sebuah Apa namanya Bukit pasir warna hitam lah Black sandun ya Kalau di bahasa Inggris kan Kita nyebutnya orang Jogja itu Gumuk Pasir Lalu acara Pernikahannya itu di Jakarta Nama ballroomnya On 5 Cuma di Grand Head, Jakarta Jadi Si klien ini Hire saya Untuk pre-wedding Wedding dan Apa namanya Satu kali tambahan Untuk foto Dinner Segala macem Cuma yang akan saya jadikan Apa Sample disini Adalah Menghitung foto Harga jual Jasa foto saya Jadi untuk yang Pernikahan Karena Pre-wedding sama Pernikahan ini Price listnya beda Kadang ada yang Ngambil bundling Oke lah saya bisa kasih Special price Cuma yang akan saya jelaskan Kali ini Yang wedding saja Jadi wedding itu Meliputi Ada akat ya Akat Atau kalau di Agama Selain Islam Kita bisa Bilang namanya Blessing ceremony Atau pemberkatan Janji nikah Kurang lebih begitu Nanti ada janji nikah Kemudian ada Resepsi Pasti Jadi rangkaiannya itu Make up pagi Kemudian ada Pemberkatan Habis itu ada Post wedding shot Post wedding shot Kemudian Kalau Clientnya Chinese Biasanya ada Tipai Kemudian Malam Masuk ke Acara resepsi Kadang ada yang After party Kadang ada yang enggak Cuman pada waktu itu Saya selesai di Resepsi aja Itu Jam 10 lah Kurang lebih begitu Nah Kalau saya bisa Share kepada teman-teman semua Jadi Saya itu punya Satu paket Namanya Saya menyebutnya Lost in Paradise Jadi Lost in Paradise itu Bisa di dalam negeri Bisa di luar negeri Ini Harganya beda Jadi Kalau Intinya Kenapa saya bisa Motret tuh Sampai ke Kota-kota lain Terus ke negara itu Sebenarnya karena paket Lost in Paradise ini Paket ini sudah Saya bandingin Dengan Travel expenses Jadi travel expenses itu Ya tiket Makan Hotel Kemudian Apa namanya Jasa saya Segala macam itu Semua udah all in Jadi Klien enggak perlu Ngurusin tiket Enggak perlu ngurusin Macem-macem Jadi semuanya Begitu satu kali bayar Itu harga yang tertera itu Sudah kayak Dia mau foto di Pulau Jawa Di Bali Mau di Padang Mau dimana Itu bebas aja Terserah Itu bebas aja Nah Saya bisa share Kepada teman-teman semua Bahwa Parameter saya Dalam menghitung Pricelist itu ada dua Jadi cuman ada dua Nanti akan saya Apa ya Jelantre Itu bahasa Bahasa Indonesia Saya rincikan lah Saya rincikan Jadi yang pertama Ini namanya adalah Foto aksesoris Jadi foto aksesoris itu Adalah apapun yang terkait Dengan output Si pemotatan saya Itu yang pertama Foto aksesoris Lalu yang kedua adalah Travel expenses Atau pengeluaran perjalanan saya Nah Habis ini Saya sharingin dulu Saya rincikan Item per itemnya Dan Costnya Berapa yang saya Apa ya Saya masukin ke dalam Perhitungan Kita mulai dari Foto aksesoris Jadi ya Foto aksesoris itu Di studio saya Itu itemnya cuman ada tiga Satu namanya adalah Album Jadi Saya Belajar Itu dari sebuah Asosiasi Fotografi dunia Namanya WPJA Wedding Photo Journalist Association Setahu saya sih Headquartersnya di Amerika Karena mereka sering Digin acara di Amerika Itu Berbayar Kalau dulu sih Sekitar 200-300an dolar Per tahun ya Nah maka Kami-kami ini adalah Fotografer-fotografer Yang mungkin Kalau untuk orang zaman sekarang Dibilangnya konvensional Jadi Karena kami kayak Masih mewajibkan Klien itu untuk membeli album Jadi ada album cetakannya Karena Pernikahan itu Bukan cuman sekedar file Pernikahan itu Ada Harus ada cetakannya Menurut Menurut Saya Teman-teman saya Dan seluruh asosiasi Yang Seluruh anggota Yang tergabung Di asosiasi tersebut Jadi Harapannya itu Ketika orang nikah Itu tuh In the next 10 years 15 years 20 years Itu Masih ada yang dibuka Tapi kalau misalnya Itu adalah digital files Either itu di Di google drive Misalnya Cuman Tidak ada rasa kayak Wah ini albumnya Ini sesuatu yang bisa aku pegang Masih bisa aku Bolak-balik Bau Tintanya Cetakannya Kertasnya masih ada Itu Urusannya adalah Urusan hospitality Makanya hospitality itu Sampai harus kayak Ini kita bisa nyentuh Tembelnya seberapa Kemudian Ketika dia bisa di-banding Albumnya Kertasnya seperti apa Itu harus Harus bener-bener kerasa Nah Saya Ini kurang lebih aja ya Untuk album itu Jadi kayak Ukurannya biasanya Yang sering saya pakai adalah 30x30 cm Itu halamannya 40 Jadi 20 sip ya 20 lembar Itu maka Ada sekitar 40 Halaman Kurang lebih itu Itu saya Menghitungnya Di 1.800.000 Lalu yang kedua Ini ada USB sama box Itu saya menghitung Di kisaran 150.000 Lalu Shipping Jadi shipping ini Kayak Apa namanya Biaya pengiriman Nah jadi Biaya pengiriman album itu Saya udah gak nge-charge lagi Ke klien Maka Shipping itu Ini Keseluruhan Indonesia Jadi Albumnya udah Dia bayar ke saya tuh Udah sampai Nanti pengiriman albumnya tuh Dia udah gak usah nambah lagi Nah jadi untuk Photo Accessories ini ada 3 Satu tadi namanya adalah Album Yang kedua adalah USB box Yang ketiga adalah Shipping Atau pengiriman Sekarang kita akan masuk Di parameter yang Kedua Ini malah justru Lebih banyak gitu ya Parameternya Jadi namanya adalah Travel Expenses Atau biaya perjalanan saya Jadi yang pertama Ini saya membuat Sebuah perhitungan langsam Karena Biasanya market saya tuh Hanya ada di pulau Jawa Dan pulau Bali Maka Travel Expenses yang pertama Adalah pesawat Nah pesawat ini Saya bisa naik Full Service Airlines Bisa naik Low Cost Airlines Pokoknya budget saya itu Kurang lebih Satu setengah juta Tapi kali dua Karena saya memotret Sama Nina istri saya Jadi Nina itu Ya asisten saya Maka Tiket pesawatnya dua Pulang pergi Maka satu setengah juta rupiah Ini kali dua orang Maka ketemu angka Tiga juta rupiah Lalu yang kedua Ada namanya adalah Ground Transfer Jadi kalau saya di Bali Saya begitu touchdown Mendarat di Ngurah Rai Itu saya Sebelumnya udah pesen mobil Jadi saya bilang Beli saya mau pesen mobil Untuk dua malam Misalnya Ya yang sederhana Misalnya ada yang 250 ribu per hari Per 24 jam ya Ada yang 200 ribu Ada yang 350 ribu Tapi untuk satu kali pemotretan itu Biasanya saya Ngebudgetinnya adalah Satu juta Jadi kayak Untuk sewa mobil Kemudian Bensin Itu Satu juta Maka Itu kayak Antar jemput semua Udah di Ngurah Rai Semuanya Jadi Kalau satu juta Yaudah Satu juta itu kayak Udah net Lalu yang ketiga adalah Meals Meals itu makan Saya Makannya itu Saya menghitungnya Satu hari Itu saya sama Nina Makan kurang lebih Ya 500 ribu lah Saya budgetnya 500 ribu Kali dua hari Makan satu juta Jadi Makan itu kadang Saya kan masih intermittent fasting Jadi Saya Kalau pas lagi kerja Itu Ya kadang-kadang Loss gitu Intermittent fastingnya Kadang-kadang Masih disiplin Cuman Maka makan yang saya Inginkan Itu adalah makanan yang Tinggi protein Karena Ini kerjanya Cukup berat ya Fisik Jadi maka saya butuh protein yang bagus Jadi kayak telur Daging Ayam gitu Kalau di Bali Saya suka Nyidap di Airbnb Yang saya bisa masak Maka Saya bisa dapetin protein yang bagus Biasa belanja ke Kayak Freshtif Ke Pepito Kemudian kemarin beli Susi kayak di Papaya Segala macem Intinya adalah Saya ngebudgetin tuh Kayak 500 ribu Untuk satu hari Kemudian saya kalikan dua Jadi ini adalah 1 juta Nah ini adalah parameter ketiga Lalu yang parameter keempat Adalah hotel Hotel ini Intinya Mau saya bisa masak Atau mau ada breakfastnya Cuman saya budgetin 500 ribu lah 500 ribu Kali dua hari Ini ketemu lagi Angka 1 juta Lalu ada lagi V-assisten V-assisten tuh ya Si Nina itu Jadi kalau misalnya Saya pemotretan Biasanya dia yang bawain Kamera Kemudian dia bawain Kamera sih gak ya Artinya kayak Tas-tas kamera saya tuh Dia yang bawa Cuma bodi kameranya Saya bawa Nah Saya kalau motret wedding Itu Biasanya standarnya Akan Apa namanya Ada dua Dua kamera yang saya bawa Jadi satu Ini kamera dengan lensa wide Saya biasanya pakai 16-35 Ini kalau di Canon ya 16-35mm F-nya 2,8 Yang satu lagi Bisa pakai 24-70mm f2,8 Atau 70-200mm Jadi Saya gak mau kehilangan momen Jadi di bahu saya ini Akan selalu ada dua kamera Dengan dua Dua body artinya Dengan dua lensa yang berbeda Nah Ketika Biasanya saya bawa tiga lensa ya Cuman Kalau lensanya kayak 50mm fix 35mm fix Itu biasanya saya kantongin Di celana Cuman yang Apa namanya Body kameranya ini Selalu saya bawa Nah Barang-barang itu Itu saya Tasnya Selama-lamanya Itu saya bawakan ke Nina Kalau misalnya Misalnya di gereja gitu ya Saya gak Kan harus pakai Kan ada altar gitu kan Kita gak bisa naik ya Maka saya prefer Lensa 70-200mm Karena bisa motret Zoom lah Kurang lebih begitu Lalu Asisten Asisten itu saya bayar Nina Itu saya bayar Nina Satu kali pemotretan Sekitar Satu juta Kemudian Untuk kayak Mungkin kayak Tiga sampai enam jam Pemotretan ya Lalu Gears Gears itu adalah Peralatan saya Jadi Saya itu Selalu menghitung Peralatan saya itu sewa Jadi Mau saya punya Saya selalu menghitung Peralatan saya sewa Karena Tujuannya begini Kebanyakan Fotografer Itu yang sudah punya Alat Itu dia bilang begini Saya karena saya sudah punya alat Jadi saya gak perlu sewa lagi Saya gak perlu keluarin kos Itu menurut saya Ini salah Karena kamera itu Itu setiap kali Diceprek Crek-crek Itu tuh ada nilai penurunan Nilai ekonomis barang Ini kalau teman-teman yang Mungkin kuliah di Manajemen Di accounting Itu pasti teman-teman Paham betul bahwa Barang apapun yang digunakan Untuk bisnis Itu ada penurunan nilai ekonomisnya Maka tujuannya begini Ketika Shit happen Jadi hal buruk itu terjadi Misalnya ada Kecurian Ada kecelakaan Ada apapun gitu ya Itu Kamera hilang Saat itu juga Harus bisa beli Nah itulah yang terjadi ketika Saya kemarin Mencoba Ada namanya Waktu Canon EOS M Saya hilang Itu Pagi hilang Malam saya beli Itu adalah kenapa saya Selalu menghitung Peralatan fotografi Itu harus sewa Jadi kameranya sewa Lensanya sewa Walaupun saya Punya barangnya Nah Untuk Satu kali pemotretan Itu Satu harinya ya Itu Saya Ini Saya anggap yang sederhana aja Dengan satu kamera Mungkin dengan dua lensa kurang lebih ya Itu saya sewa 750 ribu Ini saya sewanya Dua hari Jadi satu setengah juta Ini tentu berbeda Ketika saya Ini kan di Indonesia ya Kalau saya sampai Pemotretan ke Hongkong Kayak saya ke pemotretan Portrait gitu Itu Sewanya bisa Hitungannya sampai lima hari Karena Practically ya Ketika saya Memotret yang Portrait di Hongkong ini Itu hari kelima Saya sudah sampai di Indonesia Maka Pemotretan saya tuh kayak Tek-tek-tek-teknya cepat sekali Dengan begitu Kalau yang cuman kayak Di Jakarta Di Bali ini Ya 750 ribu Kali 2 Itu Satu setengah juta Sudah selesai lah Lalu Yang terakhir Ini adalah V Nah V ini Mungkin ini akan cukup tricky ya Cuman akan saya Gimana cara ngitung V kita Ini akan saya bahas Abis ini Baik Sekarang kita akan Saya akan sharingin tentang Bagaimana caranya ngitung V V itu ya Bayaran kita Lalu Bayaran kita itu Urusannya adalah Tentang jam terbang Kemudian Expertise kita dalam Hospitality Jadi fotografer itu Sebenarnya kayak Entertainer Kayak penghibur Jadi kita gak cuman bisa Memotret Karena foto itu Sebenarnya Kalau buat saya itu Kayak nomor 2 Sebenarnya Nah yang nomor 1 itu Adalah pembawaan kita Sebagai seorang fotografer Bagaimana kita Memanusiakan klien Bagaimana kita Membuat sebuah Pose yang Yang Bukan harus bagus ya Tapi yang nyaman Untuk klien Jadi kliennya Misalnya tiba-tiba Badannya gendut gitu Ini kan gak bisa tuh Foto-foto pose Ala-ala model gitu Real klien itu Kalau bener-bener Klien asli ya Bukan Bukan model yang dibayar ya Itu kita sebagai fotografer Harus bener-bener Bisa dealing Ini kliennya Kalau terlalu kurus Motretnya caranya seperti ini Kalau kliennya gendut Motretnya seperti ini Tapi intinya adalah Ketika kita memotret Itu kan kalau Di pernikahan itu kan Ada bread Ada groom ya Bread itu Mempelai Perempuan Groom itu yang laki-laki Kuncinya ada di perempuannya Ketika perempuannya Kelihatan keren Kemudian Ya mostly perempuannya Walaupun laki-laki juga harus keliatan Keren Maco Cowok banget gitu ya Itu Kalau kita bisa Meng-entertain itu Biasanya Klien akan seneng Nah Saya Biasanya membuat Beberapa Macem paket Jadi paket itu Gak bisa cuman satu Paket itu Biasanya saya punya Dua sampai tiga paket Jadi Biasanya tergantung Dari durasi jam Jam saya pemotretan Cuman dalam satu kali Pemotretan wedding ini Ini saya Hitung fee saya Adalah 10 juta Jadi Itu murni Saya sekali motret Itu saya dibayar 10 juta Itu dari studio saya Saya bisa ambil 10 juta Nah perkara Nanti yang 10 juta Mau saya makan semua Ada yang Ibaratnya kayak Saya jadi Kan saya fotografer Saya juga kepala rumah tangga nih Jadi begitu Sekali motret Ini selesai Udah gitu Saya dapet 10 juta Lalu nanti Begitu pulang ke rumah Mulailah Saya kapasitas saya Udah bukan fotografer Saya kepala rumah tangga Dan suami Jadi ada kayak nafkah Untuk istri Kemudian Untuk beli gas Listrik Dan sebagainya Maka Itu fee saya 10 juta Tentu ini berbeda Ketika Fee saya Misalnya saya harus Motret lebih dari 6 jam Kemudian ada yang Sampai 2 hari Kemudian Misalnya ada yang Sampai kayak Tambah dong Misalnya Kita mau overtime Sekitar 1-2 jam Kemudian Atau tambah Untuk gala dinner Segala macam Itu fee nya Bebeda Nah Kalau saya hitung Tadi Ini tadi dari Foto aksesoris Sama travel expenses Ini Saya hitung ya Tadi ada album USB box Shipping Terus tiket pesawat Ground transfer Mills Hotel Assistant Photo gears Fee Total Ini totalnya adalah 20.750.000 Nah Ketemu angka nih 20.750.000 Lalu Berapakah Harga jual saya Nah Biasanya Saya itu Kalau menghitung harga jual Biasanya Saya naikkan sedikit Jadi dari 20.750.000 Harga jualnya Harga jualnya adalah 22.500.000 Rupiah Saya pernah nulis Satu e-book Namanya 99 MBFK MBFK itu Mimpi buruk Fotografer kawinan Jadi Ini kayak Ini cerita perjalanan saya E-book ini Berbeda dengan e-book Kayak Shutterstock E-book ini Mungkin saya bisa bilang Ini banyak Banyak ngomongnya Banyak ceritanya Jadi Foto-foto Ada Tapi gak Gak banyak Tapi saya akan cerita Kayak 99 Hal Buruk Sampai mimpi buruk Nightmare yang saya rasakan itu Seperti apa Jadi teman-teman bisa Cek link di bawah Itu saya ceritain semuanya Tapi intinya Kurang lebih begini Bagaimana Saya yang awalnya Memotret Saya ini kan Masa transisi ya Jadi Saya itu masih memotret Dengan film 35 mili Jadi pakai Pakai roll film Pada waktu itu Cuci cetak itu murah Maka saya menjual Foto saya itu dulu Seharga 100 ribu rupiah Untuk satu rollnya Saya dapat Keuntungan mungkin 55 ribu Yang 45 ribu dulu Masih ada cuci dan cetak Nah setiap satu roll Saya dapat 55 ribu Kalau diambil dua roll Maka saya dapat 110 ribu Begitu juga kelipatannya Tapi E-book ini bercerita tentang Bagaimana Proses Perpindahan saya Dari yang tadinya Ibaratnya Kayak fotografer Tenda biru lah Fotografer Tenda biru ini Kemudian saya Gak ngeloncat sih Cuman saya Kayak meniti karirnya itu Di Dipercepat Dipercepat Dengan begitu Saya bisa motret Ada orang Indonesia Yang Relatif kaya Kemudian ada orang Bule Kemudian Saya bisa cross country Sampai saya keluar negeri Kurang lebih E-book itu seperti itu Nah temen-temen bisa cek E-booknya di bawah Monggo kalau yang mau download Silahkan Tapi kurang lebih Kalau kita Background lagi ya Kita mulai dari awal Tadi ada dua parameter Yang sebaiknya temen-temen Hitung Satu adalah foto aksesoris Yang kedua adalah travel expenses Untuk foto aksesoris itu Terdiri dari album USB box Dan shipping Tentu ini bisa temen-temen adjust Sesuai dengan harga cetak Di daerah temen-temen Terus misalnya temen-temen Kepengen paketin dengan Figura Dengan Slideshow Foto slideshow segala macam Boleh Lalu yang travel expenses Tadi ada Tiket Ada ground transfer Ada makanan Ada hotel Asisten Persewaan alat Dan fee Fee untuk temen-temen Nah Fee ini Intinya sih Jadi dulu saya pernah Berguru Ini saya ceritain bagaimana Caranya saya menghitung Fee saya Dulu saya pernah berguru Kepada salah satu fotografer Namanya Mas Anton Ismail Nah Cerita ini mungkin tidak keluar Tapi cerita ini Beredar di Seputaran murid-murid Kelas paginya Jadi kalau temen-temen Yang di Jakarta Di Jogja Mungkin pernah gabung Di kelas pagi Saya adalah Muridnya Mas Anton Itu Di kelas pagi Jogja Edisi yang pertama Jadi Dulu masih ada Almarhum Mas Kristus Pasaragi Ini ada satu cerita Tentu saya gak berani Cross check ya Tapi ini Cerita ini kok kuat sekali Pada waktu itu Guru saya itu Harus mengerjakan Satu assignment Untuk satu company Nah Waktu itu ada pitching nih Pitching itu kayak Ya Ulur-uluran lah Ini kira-kira fee nya berapa Kurang lebih Dia ditanyain Jadi kira-kira berapa Motretnya nih Bayarnya habis berapa 300 juta 300 juta lah Dia bilang Wah masa sih Mahal banget Kayaknya kalau saya Hitung kos Kayaknya 100 juta Udah bisa nih Untuk motret Gak tau motor atau mobil Pada waktu itu Lalu Si Guru saya itu Bilang begini Iya bener Memang secara kos itu 100 juta cukup Cuman yang 200 juta itu Untuk kenyamanan hati saya Nah Inilah yang saya Tangkap dari pembelajaran Seorang Anton Ismail Ketika dia menghitung Jadi Semua orang tau Yang namanya Mas Anton Ini kan mengerjakan Dari Agnes Monika Kemudian ada Kakak Sleng Segala macem Ini Orang ini expert sekali Maka kalau saya tarik lagi Di dunia wedding Tentu Saya tidak sebesar Orang-orang yang Pemotretnya Sampai sekali motret Sampai 100 juta 150 juta Enggak Saya masih di average nya Ya easy to buy lah Kurang lebih begitu Maka Kalau saya Bisa kasih share Kepada teman-teman Tentang menghitung fee itu Lebih ke arah Teman-teman Bersyukurnya Dibayar berapa Nah Bersyukur itu Harus ada Angka cukupnya Maka ketika Saya menghitung fee Saya 10 juta Itu Saya hidup di Jogja Ini kan Kami-kami ini kan Masih termasuk Kota kecil ya Tapi Jogja ini kan Living cost nya juga Tidak bisa dibilang Murah Karena Saya Saya suka ke cafe Saya suka Ngajak anak saya Liburan Segala macam Jadi Ada satu faktor kenyamanan Yang saya hitung sendiri Nah ini saya akan nyaman Ketika Saya motret Itu saya Begitu pulang Saya bawa uang 10 juta Untuk satu kali pemotretan Nah Teman-teman Tidak perlu harus Sama persis dengan saya Teman-teman bisa Oke fee saya 500 ribu saja Nah kalau teman-teman Merasa cukup Sudah Fee nya 500 ribu Tadi juga Travel expenses nya kan Tidak perlu harus Tiket pesawat juga Kalau teman-teman Ternyata bisa naik Speda motor Hitung aja Motornya berapa Anggaplah misalnya Pakai sewa motor Sewa motornya Misalnya 70 ribu Teman-teman harus hitung Sewa motornya berapa Sewa mobil juga begitu Lalu Teman-teman juga Misalnya teman-teman Saya maunya dibayarnya 25 juta Sekali motret Sehingga saya kasih harga jual Misalnya 40 juta Boleh Silahkan Jadi Fee itu Sebenarnya Disesuaikan dengan Kayak kenyamanan kita Sebagai manusia Itu Nyamannya berapa Begitu teman-teman Mudah-mudahan Bisa mengambil Manfaat ya Dari vlog kali ini Terima kasih mas Habib Bulan sorry Mudah-mudahan Saya spellingnya bener ya Di youtube Matur-matur sekali Pertanyaan sangat bagus Mudah-mudahan mas Dan teman-teman semua Bisa ngambil Insight nya Kemudian Menghitung Boleh dengan metode yang saya lakukan Boleh juga dengan metode sendiri Boleh juga di mix Nah kurang lebih Perjalanannya seperti itu Dan teman-teman yang butuh Ebook 99 Mimpi buruk Fotografer kawinan Silahkan download Link nya ada di bawah Saya Bima Aditya Sampai ketemu di video berikutnya Besok pagi jam 5 Sampai ketemu di video berikutnya Sampai ketemu di video berikutnya